Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar saya bunda Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini sebenarnya udah 2 kali ya kita online cuma pagi-pagi itu kita ada apa sih namanya ada gangguan sinyal jadi insyaallah apa sih namanya duo devinya yang tadinya jam 10 jadi jam 3 halo juga bunda kita ngobrol-ngobrol ya bareng teh deviana kita undang dulu teh deviananya juga sinyalnya lancar hari ini halo assalamualaikum alaikum salam kita berjumpa lagi berjumpa lagi teh sekarang gimana udah jelas atau masih gitu ya sinyalnya udah jelas teh udah bagus karena dari awal tuh kalo tadi tuh bener-bener yang gitu loh oh gitu ya semoga hari semoga lancar lagi ya teh ya hari ini ya eh sore ini amin amin jadi tadi ngebahasnya tuh enggak itu ya enggak apa namanya enggak 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 jelas jadinya maksudnya enggak jelas tuh kita enggak dua arah gitu susah ya iya bener jadinya enggak tak top juga jadi saya enggak bisa lihat teh devi masya Allah oke teh nyambung dari yang obrolan tadi pagi yang enggak jelas itu obrolan karena sinyalnya yang jelek nah kita ngobrolin lagi nih awal-awal apa aja sih tips untuk persiapan ramadhan untuk keluarga TD Piana juga keluarga aku ya nah disini nanti kita ajak juga teman-teman buat kalau misalnya ada yang menambahkan tipsnya boleh banget atau misalnya mau ada yang tanya-tanya juga boleh kita ngobrol aja sifatnya jadi santai gitu silahkan teh devi anak saya duluan bismillah ya hmm karena kita itu basicnya berempat ya teh karena LDM sama suami otomatis kita sampai lebaran akan berempat terus mungkin ya kadang kan mamah dekat ya jadi ya berkunjung-kunjung sedikit cuman yang jelas kalau persiapan tentu seperti tadi pagi jadi diulang ya ya tadi pagi kalau buat saya sendiri itu saya butuh persiapan mental dulu karena saya mau membangunkan tiga orang anak ya terus yang ke satu sama kedua Alhamdulillah kan sudah terbiasa mereka sudah puasa biasa kan yang ketiga ini tahun kemarin itu kan masih dari pagi sampai zuhur aja gitu nah tahun ini insyaallah gitu ya Ramadan sekarang itu mau dicoba sampai maghrib gitu jadi persiapannya itu terus disounding dari sebelum-sebelum ini cerita-cerita tentang apa itu puasa terus kan kayak ada buku tentang berpuasa itu ya karyanya Nazir atau siapa ya saya lupa tuh bukunya yang tipis itu yang bersatu sama buku sholat itu leteh belajar sholat kan ada bukunya tentang puasa jadi sambil diajarin juga apa itu puasa terus siapa yang mau masuk surga ke anak-anak itu terus juga kan pasti amunisi-amunisi lain kan kalau kegiatan udah pasti ya kayak biasa gitu kayak hari-hari biasa saya cuman yang jelas siapin aja lebih banyak kali ya karena biar mereka tuh dan yang gak banyak ngabisin energi gitu loh teh tapi bisa sambil lupa kalau mereka tuh haus lapar gitu apalagi awal-awal sih kalau udah akhir-akhir kan sebenernya udah jadi biasa ya kalau awal-awal bener-bener yang harus persiapannya tuh lebih ini gitu makanya itu mah kayaknya udah biasa setiap keluar dia juga kayak gitu mungkin ya cuma kalau saya lebih ke menyiapkan diri dan mental gitu loh teh karena kan lumayan ya maksudnya di si emosi ter ini gitu dari awal jadi ya itu sih kalau saya lebih kayak gitu sisanya mah paling hias-hias kayak gitu udah siap belum siap sih kalau menghias baru lagi pesen teh anak-anak ingin sendiri jadi mau pakai balon-balon gitu buat hiasan oh iya oh jadi iya sama juga sih saya juga ya jadi awal-awal pasti kita kayak membuat suasana dan kondisi rumah itu jadi emang bernuansa ramadhan aja ya pastilah ya setiap keluarga di rumah juga mungkin menuju ke arah sana gitu nah terus ini teh gimana sih persiapan seperti kayak makanan itu apa apa aja gitu yang harus dipersiapkan apa teh nyetok apakah di rumah misalnya di kulkas gitu itu atau gimana teh halo teteh kalau sama aja sih tapi lebih nyetok ke makanan-makanan yang mereka suka terus kan mereka sukanya sebenarnya bumbunya tuh lebih soft teh jadi gak lebih banyak bumbu dan cuman cukup bawang putih aja atau bawang bombay aja teh jadi ya lebih simpel malah jadi kalau misalnya ini ya paling yang utama ada kuah-kuah sayur gitu ya ada kuahnya biar cepat malamnya biar cepat malamnya apalagi buat subuh itu itu tuh subuh tuh persiapan saya tuh harus lebih ini ya harus lebih berkuah harus lebih berkuah dibanding maghrib kalau subuh tuh yang bisa kayak sayur soft terus sayur apa ya sayur cemplung-cemplung gitu ya tapi ada semua gitu kayak gitu gitu terus ya ibu-ibu gitu ya tetep kadang saya juga instan yang instan-instan ada semacam sosis sebenarnya jangan ditiris ya tuh gimana ya ini kayak sosis tapi dikasih kuah sih ya jadi bumbunya tuh tapi tetep dibikin ada banyak vitamin ya gitu kasih sayur wortel brokoli atau kayak gitu-gitu itu sih kalau makanan mah teh yang lainnya mah simple anak aku tuh cukup sebenarnya cuman garam dikasih lada ayam juga ayam kasih garam kasih lada tinggal panggang makan udah jadi gitu sebenarnya iya iya bener iya sih betul mungkin kalau saya itu PR-nya dimembangunkan anak-anak kali ya teh ya nah mungkin teman-teman disini punya tips juga kalau saya sih tipsnya biasanya membangunkan anak-anak itu dengan berbagai macam cara yang menarik gitu kayak misalnya kalau biasa-biasanya disini juga dengan musik musik yang kayak soundtracknya Doraemon gitu teh jadi mereka gak dibangun atau misalnya apalah gitu dengan suara-suara gitu ya nah mungkin teman-teman di rumah juga secara membangunkan anak ketika sahur juga pasti beda-beda ya ada juga misalnya dengan kalau yang Sina itu dengan milo dingin misalnya dia pasti bangun gitu ya pokoknya dengan minuman-minuman yang begini yang udah kita ini kan ya udah kita bikin sebelumnya gitu nah itu juga apa yang jadi PR ya kalau buat ibu-ibu gitu kan yang terpenting itu gimana caranya kita ngebangunin dengan tetap apa ya tetap dengan senyuman dan tetap juga gak sampai marah-marah gitu karena kan ya kita apa ingatkan terus ke anak-anak kalau misalnya ketika kita mau beribadah gitu kan puasa itu beribadah gitu ya nah menjalankan anibadah itu harus dengan suka cita gitu harus dengan suasana yang senang gitu nah mungkin itu bisa juga diajarkan ke anak-anak gitu ya terus teh apalagi nih aktivitas biasanya aktivitas tetes sama anak-anak apa nih yang bikin apa ya bikin mereka itu kayak lupa gitu tentang mereka itu sedang menahan lapar gitu karena kan kalau awal-awal gitu ya aduh ini udah azan zuhur ya sabar nanti maghrib sebentar lagi gitu kan kita main ini ya karena kan mereka udah bisa baca semua kan jadi kayaknya aku bakalan banyak juga mainin lima pilar teh sama anak-anak oh iya bener udah udah direncanain di otak tapi belum ditulis itu rencananya mau gitu-gitu terus kan ada main lagi tuh kayak monopoli congklak gitu loh mainan yang si anak catur kan si anak lagi suka catur nih dari bulan-bulan kemarin jadi masih ini ya catur ganti-ganti gitu sih paling rada mikir sih tapi ya lumayan ya gitu terus nulis-nulis kan mewarnai mereka seneng kan jadi kayaknya mewarnai kayak yang mereka suka aja gitu palingan kayak gitu-gitu teh oh iya untuk mewarnai juga kan di familia kreativa nih sebulan ini akan ada festival ramadhan kreativa ya jadi bakalan ada challenge nih buat temen-temen jadi kita nanti bakalan insya Allah gitu ya semoga terus konsisten akan ngasih-ngasih printable coloring coloring books kemacam gitu coloring coloring nah nanti kita terus sharing gitu mungkin itu nanti bisa jadi bahan medianya norin juga ya yang suka mewarnai biasanya anak aku juga lagi suka mewarnai dan rata-rata mungkin di usia prasekolah atau yang udah kelas 1 SD itu emang masih suka tuh ya mewarnai mewarnai jadi makanya di printable familia kreativa nih nanti di bulan ramadhan insya Allah kita akan banyakin di coloringnya gitu jadi tungguin aja nih temen-temen ya yang temen-temen kita di bulan ramadhan akan bagi-bagi printable gratis kita juga nanti akan ada kelas-kelas terus ada jum tematik juga diisi juga sama teh deviana untuk english time gitu jadi mungkin itu bisa jadi mengisi itu ya barang-barang sama kita-kita juga nih devy azhar dan deviana gitu nah terus untuk kayak yang terakhir nih teh ada yang nanya nih di dm kalau misalnya kita apa kasih reward setelah saum itu boleh atau enggak gitu kalau menurut teteh sendiri gimana boleh atau enggak teh ini bahasan kita yang kayak nyobok atau enggak sebenarnya asal jangan dari awal udah dibilangin bakal dapet ini dapet ini enggak sih jadi kayak sesuatu surprise gitu teh kalau mau gitu meskipun mereka gak tamat puasanya atau baru belajar tapi di akhir itu ini loh sebagai apresiasi gitu kan ini loh buat adek buat dede karena sudah mau ikut berpuasa meskipun belum ini gitu jadi ya paling jangan dari awal ayo nanti puasa nanti akan dapet ABCD gitu kan ya benar jadi jangan dari awal sih kalau saya sih kayaknya kayak gitu teh iya sama jadi benar-benar iya iya kalau misalnya kita untuk reward itu kan enggak apa-apa kita mau ngasih cuma jangan ngasih tau apa gitu ya soalnya nanti nanti khawatirnya dia niatnya itu bukan malahan untuk puasa malahan untuk dapetin hadiah itu ya teh gitu nah itu yang enggak boleh gitu jadi kalau misalnya kalau teman-teman di rumah gimana teh ya gak apa-apa kan kalau misalnya kita mau kasihkan sebagai bentuk apresiasi ma ya gak apa-apa sih lagian kan kita juga pasti pengen lah gak sih sesuatu gitu tapi jangan sampai jadi anak-anak itu terlalu berharap banyak itu akan hal yang dia mau ternyata misalkan itu yang gak usah gitu ya benar-benar jadi untuk terkait soal hadiah itu pokoknya pintar-pintar untuk memanagenya ya jangan sampai bahasanya salah gitu supaya anak-anak tetap semangat puasanya memang karena Allah jadi kita benar-benar ngasih tau ke anak-anak itu bahwa ayolah ini ramadhan ini bulannya bulan suci yang memang untuk ibadahnya buat islam gitu jadi emang pengetahuan tentang apa namanya puasa ke anak-anak juga harus kita terapkan ya teh ya gitu nah apalagi teh kira-kira ada yang persiapan tadi kan persiapan jasmani mental ya terutama mental apalagi teh teh yang LDM nih terus persiapan menu misalkan terus menu aktivitas ya di list tuh menu aktivitas terus udah gitu mungkin ada reward tapi itu dirahasiakan ya itu aja mungkin ya teh ya ya gimana teh ya mungkin itu aja yang persiapan sederhana untuk anak-anak nanti gitu ya apa sih namanya berarti tinggal kita itu bener-bener mempersiapkan dari sekarang aja karena tinggal 8 hari lagi ya untuk persiapan ramadhan gitu kalau misalnya kalau misalnya dan biasanya kan suka ada yang tanya kan suka ada yang tanya kapan waktu si anak mulai puasa gitu ya kayak misalkan si anak baru umur 2 tahun ya gak apa-apa kalau misal dia bangun pas lagi ini ajakin aja sahur kita tuh mau berpuasa jadi apa ya mulai mengenalkan aja dari awal gitu sedini mungkin gak apa-apa tapi gak gak maksudnya mau dipaksain gitu ya kayak ini juga kan anakku Albi kan masih 5 tahun juga tapi kan mau diajarin gitu ya karena udah pernah tahun kemarin sampai juhur gitu sampai asar jadi ya sekarang juga sebenarnya targetnya sampai maghrib cuman ya saya juga gak akan maksain dia ya sampai sampai kalau misalnya gak kuat yaudah gak apa-apa buka gitu ya maksudnya si anakku bisa kapan aja gitu kan maksudnya yang penting dari sedini mungkin juga gak apa-apa gitu ya jadi niatnya emang kita buat mengenalkan ini ya untuk mengenalkan anak dulu gitu sebenarnya kan mereka juga secara wajib belum wajib ya belum wajib untuk melaksanakan itu tapi untuk mengenalkan tidak jadi masalah gitu gitu iya nih eh jadi sore iya tadi soalnya ada gangguan bunda Fitri iya tapi untuk hari ini aja insya Allah cuma sore kedepannya tetap pagi tadi pagi juga kita udah berusaha ya Tdf ya tapi ternyata si rekamannya juga gak kesep gitu ya gitu aja mungkin Tdf udah 30 menit nih kita ngobrol jadi buat teman-teman yang akan mempersiapkan anak-anak yang prasekolah atau yang awal-awal belajar puasa ya tidak masalah untuk mengajarkan sedini mungkin gitu yang terpenting yang terpenting itu ya kita mengkomunikasikan ke anaknya aja gitu ya harus secara halus dan kita juga jangan sampai itu tuh kayak beban loh anak saya kok gak tamat puasannya misalnya pokoknya yang terpenting kita pokoknya happy ya kuncinya kalau untuk anak-anak happy gitu oke Teh itu aja mungkin ya Alhamdulillah akhirnya bisa live juga setelah tadi ada ini itu aja mungkin sampai ketemu lagi di episode yang ke-26 ya minggu depan insya Allah itu satu hari sebelum puasa mungkin ya Teh ya itu aja dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh